Hai, welcome to Cip Cip Channel, sebalik lagi dengan aku, Raina Oke, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu sehat, gak galau-galau, harus happy-happy Karena disini aku juga lagi happy, aku udah ada kayak beberapa figure yang mau aku review Minggu ini, minggu depan, dan minggu depannya lagi, dan minggu depannya lagi Untuk kalian loh, jadi untuk kalian yang sedang nonton sekarang Nonton video aku dari awal sampai akhir Jangan di-skip, jangan di-skip, jangan di-skip, dan jangan di-skip Nah, untuk video kali ini, aku mau nge-review salah satu karakter dari One Piece Dan karena ini One Piece, jadi vibe-nya harus One Piece Jadi, jadi-jadi mule, aku mau pake topnya Chopper dulu ya Oke, ini dia Aku beli ini tuh Waktu ada toys fair di BSD Jadi, aku mau ngajak kalian untuk review dan unboxing SHF Viguarts Sanji dari One Piece Oke, aku beli ini 1,2 juta guys 1,2 juta Dan itu bukan retail price-nya Aku tuh udah gak sabar banget pengen nge-review Sanji SHF Viguarts-nya lagi Kan kayak lagi happening banget kan Jadi ya, udah aku beli aja gitu semahal itu Jadi, aku gak mau rugi Semua parts di dalam box ini Dari tangan, ekspresi muka, dan aksesoris lainnya Aku akan pake Jadi, kita akan cek artikulasi dan lain-lain lengkap Jadi, kita akan cek worth it nge-worth it-nya bareng-bareng Pasti ada pros and cons-nya Kalau gitu, tunggu apa lagi? Angel review video! Seperti biasa, kita mulai dulu dari box-nya Kalau edisi One Piece Raid on Onigashima ini Luffy warna merah Zoro warna hijau Tapi kenapa Sanji warna biru ya? Tapi gak apa-apa Menurut aku box-nya oke Dan aku suka ada cut-out-nya nih Cut-out-nya topi jelamnya Luffy Terus cut-out di depannya juga Dan menurut aku box-nya ini cukup appealing Unboxing time! Yang aku suka dari beberapa SHC Guards itu Kan biasanya kan kalau kayak box figure mainan kan Kita dikasih guidebook kan? Kayak kertas gitu Cuman kalau untuk edisi One Piece ini Guide-nya tuh udah ada di packaging-nya nih Kayak gitu tuh Nah, kayak gitu Jadi, kita udah tahu cara kayak Pasang copot mukanya tuh kayak gimana Dan pasang copot tangannya kayak gimana Lanjut unboxing time Ini aku lagi mengeluarin Sanji Karena edisi SHC Guards One Piece ini adalah Edisi The Raid on Onigashima Pasti kan outfit-nya beda tuh Dari outfit-nya Sanji yang biasa Jadi kita akan menilai detailnya Dari mukanya Sanji Sama outfit-nya Sanji Yang edisi Onigashima Tapi kalau aku lihat sih ya Dari mukanya sih udah mirip-mirip sih Dari kayak mukanya dia Terus alisnya yang melengking gitu Nah, ini dia Menurut aku Warnanya emang agak beda sih Tapi aku lebih prefer warna yang ada di SHC Guards Dan ini parts yang kita dapat Menurut aku lumayan menarik Apalagi ada ekspresi mukanya Luffy Jadi Zoro dan Sanji juga ada ekspresi mukanya Luffy gitu Beda-beda Lumayan Mari kita cek untuk artikulasinya Tapi sebelumnya aku notice sesuatu Itu di bahunya Sanji Itu gak ada layers Tadi aku baru ngecek Zoro Edisinya sama juga Raid on Onigashima Kalau Zoro itu dia ada kayak layernya gitu Baru ada Jadi join-nya itu di dalam Layernya di atas join-nya Baru tangannya gitu Tapi kalau Sanji ini Langsung tangannya nempel ke badannya Intinya gitu lah Jadi agak berbeda sedikit Cuman overall Untuk artikulasinya Sanji Bener-bener fleksibel Dan gak kaku Paling ya tangannya gak bisa Selebar kakinya aja kayak gini Menurut aku artikulasinya itu best Oke itu bukan pose seluruh badannya Aku cuman mau pake ekspresi mukanya Sanji Kalau Sanji lagi ngeliat Cewek cantik Dia kan agak centil ya Agak pervert juga ya Jadi kalau misalkan ketemu nami Kan kayak Nami Chan Nah ini aku lagi copet pasang Untuk kepalanya dan wajahnya itu simple Gak ada sama sekali Kesulitan tuh gak ada Dan aku suka banget sama join tangannya Dia tuh join-nya runcing Jadi lebih apa ya Lebih Lebih pakem lah istilahnya kayak gitu Dan ini sudah jadi Nanti akan kita lihat Ke bawah dikit Ke bawah dikit please Nah ini dia Keren banget gak sih Sanjinya Aku suka banget loh Aku bener-bener suka banget Lanjut pose kedua Pose santai Pose berdiria Sanji Sambil megang rokok Terus tangannya tuh Masuk ke kantong celananya Gitu Dan ini tuh Tuh ya Balik lagi Again ke Ke join tangannya Itu tuh Join tangannya tuh Yang aku suka banget The best lah Menurut aku Soalnya dia bener-bener runcing Dan pakem Dan ini aku Salah banget Aku malah copot Tangan kirinya Yang aku kira Bakalan bisa Aku Pasang lagi Dengan ekstrat Lihat kan Itu kayak Kayak apa Tangannya tuh Kayak masuk ke kantong Gitu Padahal sebenarnya Enggak Enggak perlu Dicopot juga Gitu Jadi kan Sekarang kan Keki kirinya Kan jadi Gampang copot Gara-gara aku Kulihat Keren gak sih Sanji Sambil ngerokok Kalian ada ngerokok gak disini Komen ya Keren banget sih Mirip Mirip Pose ketiga Nah ini baru The whole body Nah tuh Aku selalu nunjukin Join tangan Pokoknya kalo join tangannya itu Bagus Pasti aku selalu nunjukin Guys Karena tuh di Apa ya SIF Guars kan beda-beda ya Join tangannya Edisi Jutsu Kaisen beda Join tangannya Edisi Naruto juga beda Join tangannya Di edisi Dragon Ball Juga beda Dan yang paling aku suka Adalah join tangan Yang rungking Nah ini sekarang Aku lagi mau pose Dimana Sanji Mengeluarkan Apa Tendangannya itu kan Sama apinya Si Sanji Dan Aku juga Intinya Aku mau pake Semua Parts Yang ada Di SIF Guars Sanji Karena aku gak mau rugi Aku beli ini Mahal Intinya sih gitu Lumayan mirip Cuman beda angle aja sih Sama Tangan Kirinya aja Harusnya lebih Dalam lagi Oke ini aku Fast forward aja Proses Pembuatan Pose-nya Tadi kan Untuk Untuk kaki Yang kaki kanan itu Kan udah diganti Kaki api kan Dan itu Gantinya itu Gak Gak susah gitu Nah Kalau yang kiri Aneh Tadi aku copot Sekarang jadi gampang copot Gitu Tapi untuk Pemasangan Kaki Apinya itu Itu tuh gak Apa ya Gak susah Dan langsung Nge-click gitu Aku suka banget Yang kayak gitu Yang bener-bener ada suara Click Dan Apa ya Pakem gitu Kecuali kalau untuk Kaki kirinya yang tadi ya Yang gampang copot Kayaknya itu gara-gara aku deh Salah Tapi so far Artikulasi Copot pasang Parts-nya Itu bener-bener Flexible Dan bagus banget Oke Posto sudah selesai Dan kita Compare Dari gambarnya Sebenernya ini sama sih Cuman beda angle-nya aja Sudah lumayan bagus Lanjut Sekarang Postonya Nendang Tapi tanpa kaki Apinya ya Dan kita lagi Copot pasang Kaki Aslinya Eh kan Denger gak suara Click Aku suka banget sama suara Click itu Berarti dia Pakem Dan dari Aku Membuat Posto dari awal Sampai sekarang Artikulasinya itu Bener-bener Flexible banget Copot pasangnya Simple Jo-nya bagus Persepto banget Cuman sayang Kaki kirinya Gak bangku copot Sub indo by broth3rmax Posto sudah selesai Mari kita lihat hasilnya Sebenernya udah sama sih Sebenernya ya Cuman angle-nya ada Harusnya dari Dari bawah gitu ya Gak sih Karena kita udah masuk ke ending Tapi aku belum Pasang Satu Ekspresi mukanya Sanji Dan satu Tangannya Sanji Jadi aku lagi Pasang Satu Ekspresi mukanya Sanji Mungkin Yang ekspresinya itu Kalo menurut aku Kayak ekspresi Pervert Nya dia gitu lah Kalo ketemu sama cewek Dia kan Sentil kan Soalnya Genit Terus Ada satu Tangan Satu tangannya Satu tangan kanan Tangannya itu tuh Kayak mau nyubit gitu Posisinya Tuh Liat tuh kayak gitu Jadi aku kayak Yaudah Posonya yang seperti ini deh Gimana menurut kalian Komen ya Jangan males komen Kita udah masuk ke ending Hoha Back again To Raina Oke Terima kasih Temen-temen yang sudah nonton Sampai saat ini Di menit ini Di detik ini Aku appreciate banget ke kalian Thank you untuk supportnya Kalian The best Dan mari kita menilai Sanji SHF Vigo Arts The Ride on Onigashima Dari 1 sampai 10 Aku menilainya itu 9 Karena memang sebagus itu Aku pengen sih Nilainya itu 10 Oke Kita review balik lagi ya Untuk artikulasi Mama Mia Bagus banget Keren banget Terus untuk yang kedua itu Detailnya Detailnya juga bagus banget Menurut aku mirip Sampai kayak di anime Dan untuk parts Yang dikasih Juga menarik banget Ekspresi mukanya Banyak Terus tangan-tangannya Juga beragam Jadi untuk membuat Posenya itu Kita bisa lah Bikin pose Sampai kayang juga Mungkin bisa kali ya Tapi Untuk points yang Aku turunin Itu karena Pertama Ini kaki bagian paha Kirinya itu Gampang copot Joinnya Tapi gampang juga Dipasangnya Kedua Harganya itu 1,2 juta Menurut aku itu Mahal banget Kalian jangan ngikutin aku Karena itu mahal banget Kalian tunggu aja Sabar Sampai retail price-nya itu Kurang lebih Rp800.000 Sampai Rp900.000 Cuman Kalau aku Karena aku beli ini 1,2 juta Mahal Menurut aku ini Worth it banget Karena Sayang Ji Dan ini tuh One piece The best of the best Of the best Jadi memang Fair lah Kalau misalkan Nilainya itu 9 Oke Daripada aku Ngebacot Terus Kalian bosan Mari kita sedai Videonya Kalau kalian suka Dengan video yang aku bikin Jangan lupa Like Subscribe Comment Supaya aku Makin rajin Bikin konten Untuk kalian Bye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton